Intro Semangat pagi, Pak Edi Kurnia di bab 3 kita membahas tentang perencanaan strategis dari komunikasi korporan. Strategi adalah pendekatan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan kita di dalam buku ini kita elaborasi berbagai strategi. Misalnya dikupas sekilasnya. Kenapa kita perlu bikin strategi komunikasi korporan? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi itu sebetulnya selalu menarik. Karena sangat dinamis. Baik secara keilmuan maupun secara praktek. Jadi lingkungan strategis yang berubah sangat cepat itu memberikan ruang buat tugas dan fungsi komunikasi juga untuk menyesuaikan. Nah, terkait dengan strategi komunikasi korporan, seperti tadi sudah saya sampaikan juga di bab sebelumnya, bahwa strategi komunikasi korporan adalah bagian dari strategi korporasi. Iya. Tidak bisa dipisahkan. Keseluruhan korporasi. Karena dia merupakan bagian dari strategi korporasi, maka strategi komunikasi korporan harus menginduk kepada rencana jangka panjang perusahaan. Jadi, yang namanya rencana jangka panjang perusahaan itu biasanya dirumuskan setiap lima tahun untuk menggambarkan pertumbuhan bisnis perusahaan dari tahun ke tahun. Iya. Itulah tantangan dan tugas manajemen untuk menyukseskannya. Iya. Nah, strategi komunikasi korporan, apabila ingin sukses, maka merumuskannya itu harus didasarkan kepada pemahaman objektif yang tadi. Iya. Harus didasarkan kepada objektif yang tadi, karena itu akan merupakan turunan. Betul. Nah, bagaimana memformulasikan objektif tersebut? Tentu saja, formulasi dari objektif tersebut ketika merumuskannya di dalam strategi komunikasi korporan, harus melalui tahapan-tahapan sasaran yang ingin dicapai. Oke, sasaran yang ingin dicapai itu adalah bagaimana pesan yang tercantum di dalam strategi korporan bisa diterima, difahami oleh seluruh stakeholders perusahaan. Stakeholders perusahaan kita bisa menjadi dua bagian, bagi internal dan eksternal. Iya. Kalau kita berbicara tentang internal dan eksternal, nampaknya sederhana. Iya. Tetapi sebetulnya merumuskannya itu sangat kompleks, karena dia harus komprehensif. Nah, ini yang mungkin tahap yang pertama. Kemudian, tahap yang kedua, rumusan dari strategi itu, itu harus dikomunikasikan dengan manajemen. Sehingga manajemen bisa mendukung perencanaan strategi komunikasi korporan itu dengan baik. Jadi, pimpinan perusahaan di seluruh level harus bisa paham. Kita balik kepada prinsip komunikasi yang dasar, bahwa semua organ perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk mengkomunikasikan berbagai kejalan strategi perusahaan. Jadi, kalau kita tambah satu lagi, dukungan manajemen, maka yang ketiga, target yang ingin dicapai apa? Iya. Jadi, target yang ingin dicapai itu harus dirumuskan setiap tahun. Dan harus didasarkan kepada key performance indicators. KPI. Ya, KPI. Karena, KPI itulah yang akan menjadi tolok. Ukur, apakah komitmen yang ditangatangani awal tahun untuk menjalankan bisnis perusahaan di tahun berjalan, dengan acuan kepada rencana jangka panjang perusahaan tadi, apakah sejalan atau tidak sejalan. Kalau misalnya sejalan, maka itu akan sukses. Kalau misalnya tidak sejalan, maka itu tidak sukses. Nah, KPI itu akan berpengaruh, pertama, terhadap pertumbuhan perusahaan apabila tidak tercapai. Yang kedua, akan berpengaruh terhadap individu dari masing-masing karyawan. Sehingga kinerja yang bersangkutan atau kinerja karyawan juga menjadi tidak baik. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi, harus matching antara strategi jangka panjang, strategi komunikasi korporat, dan KPI yang harus dicapai. Iya, KPI itu realnya ya. Iya, real. Nah, yang Pak Edi tadi sampaikan itu menarik untuk melihat gambaran yang dijelaskan oleh Deborah Barrett. Deborah Barrett. Dia bilang tentang strategic employee communication. Model itu salah satunya atau sebagian dari unsur-unsur yang dia sebutkan model tadi, yang tadi Pak Edi sampaikan. Dan yang cukup menarik dari Deborah Barrett, dia menjelaskan di mana pentingnya posisi orang komunikasi. Tempatnya perlu strategis sehingga bisa menopang gagasan dari strategi komunikasi korporat tadi. Atau strategi korporat. Terus, di dalam buku ini juga kita membahas tentang model-model pencara strategis. Ada cukup banyak model-model yang dielaborasi dengan detail. Bisa jadi pertimbangan untuk melihat. Ada 5-6 model yang bisa jadi inspirasi. Ya, saya sependapat dengan itu. Jadi, di samping posisi strategis dari tugas dan fungsi komunikasi korporat untuk bisa menjalankan strategi itu. Tetapi ada satu hal yang sangat substansi. Adalah pelaku atau orang yang akan dipugaskan menjalankan organisasi komunikasi tersebut. Harus betul-betul orang yang mempunyai kompetensi, pengetahuan, skill tentang industri di bisnis itu. Kenapa begitu? Karena kalau dia tidak paham industri, kalau dia tidak paham bisnis, kalau dia tidak paham strategi, kalau dia tidak paham membangun jaringan, kalau dia tidak paham bagaimana perubahan lingkungan strategis di dalam dan di luar, maka dia akan punya kendala untuk mampu mengkomunikasikan itu secara baik. Jadi, itu adalah poin yang saya ingin tekankan bahwa mungkin posisi sudah bisa dipahami atau sudah bisa menjadi bagian manajemen yang sangat strategis. Tapi ingat, bekal yang harus dimiliki oleh orang yang akan menjalankan organisasi tersebut harus memenuhi syarat-syarat seperti yang tadi saya sampaikan. Intinya, orang komunikasi itu harus mau belajar terus. Ya, betul. Ini bagi itu.